Hai teman-teman semua jumpa lagi ya di channel Dapur Hana dan Hani nah di video kali ini saya akan membuat nasi goreng yang sederhana banget ya teman-teman ya ini simple praktis dan ini sangat mudah ya membuatnya tapi jangan khawatir ini enak banget istimewa pokoknya teman-teman harus coba ya Nah kalau teman-teman mau tahu saya buatnya seperti apa tonton videonya sampai habis ya selamat menonton ya pertama kita goreng dulu ya telur mata sapinya setengah matang nah ini saya pakai telur mata sapi yang isinya itu kuningnya dua ya teman-teman ya Nah kita beri garam di atasnya dia nggak usah dibalik ya teman-teman ya seperti ini aja nah kita siram-siramkan pakai air pakai minyak gorengnya ya kita siram-siramkan ke atas tapi nggak usah dibalik jadi dia jadinya setengah matang yang cantik ya yang enak nah seperti ini ya teman-teman ya lalu setelah telur mata sapinya matang kita sediakan ya bumbunya ya teman-teman ya sederhana aja terdiri dari cabai keriting 6 buah cabai rawitnya 5 buah terus bawang merahnya 6 siung dan bawang putihnya satu siung ya kita haluskan dan kita tumis ya teman-teman ya Nah ini ya bumbunya ya ini saya ulek aja ya teman-teman ya ini simple banget bawang merah bawang putih dan cabai keriting cabai rawit lalu kita tumis ya seperti ini kita tambahkan garam penyedap sedikit ya teman-teman ya lalu kita masukkan ya teman-teman ya ini saya makai dua piring nasi ya Nah seperti ini ini ukurannya untuk dua piring nasi kita aduk-aduk terus ya nah seperti ini ya teman-teman ya kita cicipi ya teman-teman ya lalu saya masukkan roiko ayam ya ini ada satu bungkus saya masukkan lalu saya berikan gula ya teman-teman ya setengah sendok teh aja nah kita tambahkan lagi garamnya sedikit lagi ya teman-teman ya ini karena kurang gurih ya lalu kita berikan kecap ini kecap bangau ya teman-teman kecap bangau yang rasanya manis nah seperti ini kita aduk-aduk kembali supaya rata ya masak nasi goreng itu nggak usah pakai bumbu yang ribet-ribet ya teman-teman ya nah seperti ini aja sudah istimewa banget ya rasanya sangat-sangat enak banget anak-anak saya suka sekali ya dengan cara masak seperti ini aja sudah enak banget nah teman-teman kalau mau buat nasi goreng seperti ini jangan pusing-pusing lagi ya teman-teman ya cukup bumbu sederhana simple praktis seperti ini sudah membuat nasi gorengnya menjadi istimewa enak tergantung dengan kita aja ya teman-teman ya jangan kita buat garamnya keasinan atau gulanya kebanyakan pokoknya pandai-pandai lidah kita aja ya merasai jadi masakannya bisa istimewa dan enak banget ya teman-teman ya nah teman-teman ini sudah mulai mateng tapi sebentar lagi ya kira-kira ini tiga menitan lagi baru bisa kita angkat nah setelah mau diangkat tiga menit lagi baru saya beri daun bawang ya teman-teman ya supaya seger gak kelamaan dikuali jadi saya sukanya seperti ini ya ini seger banget dan ini cantik banget ya hijau-hijau seperti itu ya teman-teman ya nah seperti ini juga sudah bisa mematengkan daun bawang dan mengeluarkan harung dari daun bawang itu ya teman-teman ya nah seperti ini kita aduk-aduk ya nah ini sudah mateng ya teman-teman ya ini apinya saya matikan dan mau saya sajikan nah seperti ini ya hidupsi天 sound jadi kulit mereka Assumur hidupi 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 nah ini ya teman-teman ya ini hasilnya dan ini rasanya enak banget walaupun bumbunya simple sederhana dan praktis ini beneran enak istimewa pokoknya teman-teman wajib coba ya nah ini telurnya juga enak banget setengah matang seperti ini ya teman-teman ya telur mata sapinya ini jadinya rasanya sangat-sangat berbeda ya nah teman-teman video kali ini sampai disini dulu ya teman-teman ya nantikan video-video saya selanjutnya lagi ya teman-teman ya jangan bosan-bosan ke dapur Hana dan Hani terima kasih dan sampai jumpa lagi dadah